Selasa sore, tim 9 temui wakil Presiden Yusuf Kala di kantor kepresidenan. Mereka mendesak pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan kasus hukum yang menjerat pimpinan KPK. Mereka yakin tindakan ini dilakukan Polri emosional dan tidak berlandaskan kaedah hukum pidana. Pokoknya begini ajalah, jangan mencari kesalahan kalau tidak salah. Tapi kalau salah, terus ketemu itu butuh secara jujur untuk menjadi keadilan. Saya rasa itu. Seperti BW itu saya tidak tahu di mana salahnya itu. Tapi sudah dibegitukan. Karena sejak kasus BG ini, polisi memang sangat emosional. Kemudian KPK juga emosi. Menanggapi aduan tim 9, JK justru menganggap campur tangan pemerintah berpotensi hadirkan tindak pilih kasih. Diskriminisasi itu kita tidak berbicara KPK atau tidak. Seluruh rakyat ini tidak boleh dikriminisasi. Kalau kita mengatakan KPK dan pendukungnya tidak boleh dikriminisasi, justru diskriminasi. Karena Anda juga tidak boleh dikriminisasi. Siapa saja. Sangkaan hukum yang bertubi-tubi menyerang pimpinan KPK berikut pendukungnya dinilai tim 9 sebagai upaya kriminalisasi Polri terhadap Komisi Antirasuah. Namun JK tak sependapat. Tak terima disebut membela kriminalisasi. JK berkukuh bahwa dipolisikannya pimpinan KPK tak lebih dari sebuah proses hukum. Audia Rahmat, Eduard Ambarita melaporkan untuk NET.